Sebagai ilmuwan, Albert Einstein bukan hanya memberi sumbangan sangat berharga bagi dunia matematika dan fisika abad ke-20. Sebelum meninggal, dia menyatakan mengibahkan otaknya yang menyimpan banyak misteri untuk diteriti. Albert Einstein wafat pada 18 April 1955 di University Medical Center, Christensen, dalam usia 76 tahun. Setelah jasadnya diotopsi, diendiam otak lelaki itu diambil tanpa pengetahuan keluarga. Hingga gini tak terhitung banyak ilmuwan yang melakukan studi dan menganalisis organ di dalam kepala salah satu fisikawan era modern. Awalnya, diduga kejenisian Einstein disebabkan otaknya yang berbeda. Namun, perlu kamu ketahui ternyata ada fakta menunjukkan di balik konteks hegenius tersebut. Fakta apa saja kah itu? Sebelum lanjut, please subscribe, like, dan komen agar kami tambah semangat untuk berbagi informasi seperti ini lebih banyak lagi. Satu, otak Einstein diawetkan di Museum Mutter. Sebelum meninggal, Einstein meminta agar jenazahnya dikremasi. Ia beralasan tak ingin ada kelompok sesat yang akan menyembah jenazahnya. Dan saat diotopsi sebelum dikremasi, itulah Thomas Stolz, Harvey, dokter ahli patologi, dengan sengaja mengambil otak sejenius dan membawanya ke Philadelphia. Thomas dengan sengaja menyimpan organ otaknya, kemudian mengiris-ngiris dan menyelidiknya di bawah Microsoft. Ia juga memotret bagian otak Einstein dan menghasilkan 14 foto dari berbagai sudut pandang. Setelah itu, selama kurang lebih 60 tahun, otak Einstein berpindah-pindah, akhirnya mendarat di Museum Mutter. Museum Mutter dikenal dengan reputasinya yang gemar mengkoleksi benda-benda aneh dan terkadang menjijikan. Dari sekitar 25 ribu objek yang disimpan, hanya beberapa yang dipajang di tempat tertentu. Salah satu objek tersebut adalah otak Einstein yang telah diawetkan. 2. Kejutan dari otak Einstein yang dibedah Otak Einstein yang dipajang di Museum Mutter bukanlah otak utuh. Itu hanya beberapa kotak kayu dengan slice kaca yang berisi irisan-irisan otak Einstein setelah dibedah sebelumnya. Setelah mencuri otak Einstein, Thomas Harvey ternyata membedah otak sejenius itu menjadi seribu irisan mikrosopik. Beberapa tahun kemudian, dilakukan studi terhadap otak Einstein yang dibedah tersebut, dan disinilah terungkap hal yang sangat mengejutkan. Tidak seperti otak yang normal pada umumnya, ternyata otak Einstein sangat ringan, beratnya hanya 12.247 gram. Sedangkan otak pria dewasa umumnya memiliki berat 13.60 gram. 3. Lipatan abu-abu pada otak Einstein Einstein juga memiliki lipatan di wilayah abu-abu otaknya, tempat pikiran sadar berada, secara khusus lobus frontal. Wilayah yang berkaitan dengan pikiran abstrak dan perencanaan, tak biasanya memiliki lipatan rumit. Banyak ilmuwan meyakini, makin banyak lipatan, makin banyak ayah ekstra untuk proses mental yang kemungkinan lebih banyak koneksi antara sel otak. Dengan semakin banyaknya koneksi antara bagian yang saling berjauhan dari otak, seseorang akan mampu membuat keempatan mental menggunakan sel-sel otak yang jauh untuk menyelesaikan persoalan kognitif. Globus parietal menunjukkan lipatan ekstra. Globus parietal kiri dan kanan Einstein tidak sistematis, meski demikian belum diketahui pengaruhnya atas kejeniusan ilmuwan itu. 4. Penyebab otak Einstein sangat jenius Meski otak Einstein sangat ringan, struktur otak yang berbeda dengan struktur otak pria dewasa pada umumnya, otak Einstein memiliki lebih banyak sel gelial yang mendukung otak untuk mempertahankan kemampuan neon di area-area tertentu. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Einstein bisa sangat jenius. Ibarat mesin motor dengan teknologi super, gasnya digeber sampai mentok dalam waktu yang lama pun tidak akan bermasalah. Seperti itulah kira-kira kemampuan yang dimiliki otak Einstein. 5. Otak kanan dan kiri Einstein yang sangat unik Kropus kolum Einstein bereda dengan otak pada umumnya. Melalui riset yang dilakukan peneliti pada 2013 lalu, setelah membandingkan dengan kropus kolosum dari 15 pria tua dan 52 pria yang lebih muda, dan hidup pada tahun 1905, peneliti menemukan bagian kropus kolosum yang dimiliki Einstein lebih tebal. Hal itu mendukung komunikasi antara dua bagian otak yang lebih baik dan membuat Einstein mempunyai kecerdasan lebih tinggi. Itulah beberapa fakta menurut penelitian saat otak Einstein diudah. Ternyata dia memang sudah diberikan buahan otak yang berbeda dari otak manusia normal pada umumnya. Konon banyak hasil studi yang kerap bertentangan, sehingga membuat Einstein menjadi pemicu kontroversi bagi peneliti. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.